Anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon juga menggelar silaturahmi bersama calon relawan di Komplek Bulog Haji Ten Rawasari, Jakarta Timur, Jumat Siang. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan guna semakin memperkuat tekat para calon relawan untuk berkotong royong dalam memenangkan pemilu 2024. Anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon menggelar silaturahmi dan konsolidasi bersama para calon relawan. Kegiatan ini diselenggarakan di Komplek Bulog Haji Ten Rawasari, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Sondang Tampu Bolon mengatakan kegiatan silaturahmi dilakukan kembali untuk menyasar ke masyarakat bawah yang merupakan pemilih dan simpatisan PDI Perjuangan. Ia juga menambahkan silaturahmi ini dilakukan sebagai upaya memastikan kemenangan PDI Perjuangan yang dipemilu sebanyak tiga kali atau hat-trick memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024. Hari ini saya kembali melakukan konsolidasi terhadap relawan-relawan PDI Perjuangan dan juga Sondang Tampu Bolon. Hari ini di Kelurahan Pulogandung, luar biasa bagaimana antusias dari warga, dari masyarakat yang adalah akar rumput. Pemilih-pemilih dan simpatisan dari PDI Perjuangan siap untuk memenangkan kembali PDI Perjuangan di pemilu 2024. Dan tentu saja tidak hanya PDI Perjuangan yang akan dimenangkan, kita akan juga memenangkan calon presiden kita, Pak Ganjar Pranowo. Ya, jadi memang di dalam politik itu kan mengenai persepsi. Persepsi yang dibangun melalui komunikasi-komunikasi, baik itu komunikasi kepada masyarakat, komunikasi publik. Dan yang namanya komunikasi publik kepada masyarakat itu tidak hanya boleh dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang, tetapi bagaimana seluruh simpatisan kader dan para pemilih-pemilih PDI Perjuangan utamanya adalah terus mengkampanyekan, menceritakan, dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memilih dan mengajak menjadi anggota daripada PDI Perjuangan. Utamanya itu, karena pemilik suara adalah di akar rumput, bukan di atas. Ya, kita biarkan saja alit-alit politik berkomunikasi di media dan lain sebagainya, tetapi Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri selalu menekankan kepada kami kader-kadernya untuk bagaimana terus berkomunikasi dengan rakyat yang adalah pemilik suara di akar rumput untuk menyerap apa yang menjadi kebutuhan mereka dan juga merealisasikannya, karena politik adalah sejatinya yang membangun peradaban, peradaban yang baik, peradaban yang sejahtera. Relawan PDI Perjuangan di Jakarta Timur, Tripa Mularai, mengatakan siap memenangkan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo sebagai Presiden dan Sondang Tampopolon sebagai anggota DPR RI. Ya, karena saya melihat Bu Sondang itu sangat disukai ya sama ibu-ibu wilayah Jakarta Timur. Udah begitu, saya juga suka Pak Ganjar jadi, ingin jadi Pak Ganjar jadi Presiden Republik Indonesia lah. Sedada dengan Tri, salah satu relawan PDI Perjuangan lainnya bernama Putri, mengatakan sangat kagum dan takjub dengan Sondang Tampopolon, lantaran amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Kalau saya pribadi itu tadi kan ditampilkan sebuah video ya, dan di situ ibu Sondang terlihat sangat amanah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, di mana ibu Sondang itu bekerja dengan cara membantu warga, membantu warga yang kesulitan, contohnya tadi ada yang kebakaran. Sementara itu, acara Silaturahmi bersama relawan PDI Perjuangan ini akan terus dilakukan sesuai dengan instruksi pimpinan partai PDI Perjuangan, agar para calon relawan PDI Perjuangan semakin solid. Dari Jakarta, Adrianto Nusantara TV melaporkan.